yo 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 welcome back to my channel hello goybers oke kali ini gue mau bahas tentang game Genshin Impact yang baru aja rilis global hari ini jam 9 pagi yahoo oke langsung aja kita playkan Genshin Impact global oke guys so langsung aja kita masuk ke gamenya si Genshin Impact ini nah disini gua udah login kita akan lihat guys game di Genshin Impact global ini disini gua pakai HP Redmi 9 ya dan kita akan lihat untuk performanya di engine engine 4 Unreal Engine 4 bilangnya gimana ya sih berat amat sih anjir Oke ini gua pilih server Asia ya dan gua mau server Amerika dan kita langsung aja login kan ke gameplaynya Oke bersiap membuat data untuk update resortnya guys dan untuk pertama kali juga kita lihat disini ada pintu lalu kita tekan untuk lainnya mulai Oke mantap jiwa Jai Ayo kita akan lihat dulu lagi Hai abadab apakah ini Oh ini Oh ini Wow kita bisa masuk ke story-nya langsungan guys kita masuk ke story-nya ini Hai Hai Oke Jalanmu terhalang Wow 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 Hey Wih Ini gini yoyo Eh bukan maksudnya di Honka Impact guys Si karakter cel ini di Honka Impact Ya adalah musuhnya ya si Dewi Dewanya ini perubahan dari siapa itu namanya cator utama karena kena devil ya jadi dia marah dia berubah dan gak bisa untuk merespon kekuatannya sendiri dan gue pilih siapa ini ini ada cewek dan juga si cowok nah kalau kita pilih tengah gak bisa guys ini karakter dari Honkai Impact jadi masih bersatu ya untuk mereka ini jalur ceritanya walaupun berbeda game tapi jalur ceritanya hampir sama karena karakternya ini bener-bener persis banget ini guys oke disini gue pilih yang cewek aja dan namanya peta-peta potter in dry kita langsung aja cek oke kita mulai lagi dan kita akan lihat nah kekuatannya iya kayak gini kotak-kotak kayak gitu oh god emergency yang sangat luar biasa blokade oh dipindahkan dimensi mungkin ya dan ini dibilangkan disini adalah kekuatannya memang sih kekuatannya hampir sama kayak dewa untuk kewaturnya tuh dan dan kalau gak salah itu dia bisa mempunyai pedang 6 ya lu agak lupa aku siap menangannya padahal baru aja main ya di hongka mpeg itu udah udah lama sering main cuman gak hafal-hafal nama-namanya itu gue anjay nah kita udah login untuk masuknya ya dan di bawahnya ini ada loadingnya berapa tahun telah berlalu kita ketemu Paimon itu karena lagi mancing anjir ini kayak si perinya ya perinya oke waktunya berangkat kita udah mulai berangkat kita ikuti panduannya dulu oke oke pencet 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 nice oke untuk segi grafiknya kayak gini ya guys dan gue di Amerika anjir lihatlah MS-nya besar banget loh 270 MS sih merah sampai oke kita ikuti si Jack Paimon dia sa 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 woi oke oke guys kita kitin lagi dimana dia ada disana si Paimon ini tombol interaksi di dekatnya nah ini guys teleport by point kita mulai teleport dan buka wordnya dan open word terus ikuti panduan beta yang ada disini oh kita pindah disini interaksi kok gak bisa disini teraksi gak bisa juga wow kita harus open manual ini anjir terus si Paimon mana tadi Paimon pergi mana ya gak ada oke gak apa-apalah ya oh itu dia itu dia Paimon kita harus melanjat kamu harus melanjat Paimon mau habiskan stamina dan stamina gak perlu waktu untuk oke kita akan melanjutkan perjalan kita wow lihat guys sawat saw iya oke so kayak gitu aja untuk gamenya sih Gensin impact-nya ini ya guys wow ini opening dan story-nya bener-bener keren banget sih oke guys kita udah masuk ke bagian gameplay-nya si Gensin impact ini di server Asia dan Amerika ya tapi gua mau fokus ke bagian server Asia aja karena di story di bagian Amerika ini tadi itu karena tadi aku bikin video Gensin impact yang di Asia ternyata record yang rusak itu guys jadi gak super sama hp-nya buat record jadi gua record tulang di server yang berbeda gitu aja so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye bye